Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan mengenai Mastercam Shortcut Shortcut itu memudahkan kita atau mempercepat kita dalam bekerja saya punya cerita mengenai Shortcut ini Mas Bu dulu waktu itu saya lagi melamar kerja jadi di salah satu perusahaan perusahaan kecil ya di Ruko gitu jadi saya melamar kerja di tempat itu kemudian dites suruh program suruh gambar dan program kemudian saya tunjukkan dengan cara Shortcut tersebut jadi waktu itu itu masih Mastercam yang versi 9 saya gunakan gambar untuk bikin line saya tidak memakai mouse pakai mouse itu hanya untuk membantu jadi keseluruhannya saya buat kebanyakan memakai Shortcut jadi orang yang ngetes saya itu ya boleh dibilang mungkin kagum jadi percaya bahasanya saya bisa untuk program CNC jadi akhirnya keesokan harinya saya mendapat panggilan bisa mulai bekerja untuk di perusahaan tersebut jadi Shortcut itu sangat membantu banget Mas Bu jadi kalau misal kalian saya sarankan untuk mengembangkan masalah Shortcut tersebut ya Shortcut itu keren Mas Bu jadi orang yang gak tahu masalah pemrograman kalau melihat tangan kita itu tangan kiri kita itu megang keyboard itu waduh udah nampaknya seperti orang sudah pro benar jadi orang itu bakal terkagum-kagum dengan kita jadi saya sarankan kalian untuk mengembangkan masalah Shortcut tersebut Mas Bu oke disini saya akan menunjukkan sedikit untuk menggunakan Shortcut ya kita tekan ALT itu akan muncul kotak-kotak hitam di toolbar tersebut satu itu untuk new file dua untuk save tiga untuk open file dan seterusnya saya contohkan untuk saya mau buat ini misal kita akan membuat dimensi di gambar yang ada di layar jadi caranya dimensi itu ada di drafting jadi kita setelah tekan ALT D H H oke kemudian ukuran yang vertikal ALT D H V seperti itu Mas Bu jadi sangat keren untuk Shortcut tersebut kita lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu kita bisa lihat disini untuk wireframe ke wireframe tinggal klik pencet ALT kemudian W disini sudah ada di setiap icon-iconnya itu muncul huruf-huruf yang yang sudah yang sudah dituliskan disini untuk line LA untuk line paralel line endpoint E berarti E seperti itu Mas Bu jadi tinggal pertama itu tekan ALT di keyboard kemudian kita meneruskan dengan huruf-huruf yang sudah ada di master game transform berarti ALT misal saya mau translate berarti T lagi translate-nya translate apa ini translate alt T lagi tinggal klik sini endpoint oke seperti itu Mas Ku untuk menggunakan shortcut kalian bisa bermain-main dengan itu caranya pertama itu tekan ALT kemudian ikuti apa huruf yang ada di yang akan muncul di master game terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh